Pemirsa Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto, memimpin rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor ke Menkopol Hukam. Ini menjadi rapat koordinasi tingkat Menteri Perdana sejak Presiden Joko Widodo menanda tangan dikepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Rapat koordinasi tingkat Menteri dan Lembaga yang dilaksanakan pada siang ini terlangsung tertutup. Rakor juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arye Setiadi selaku Ketua Harian Pencegahan serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana. Rapat koordinasi bermaksud menyatukan visi dan tujuan antar kementerian dan lembaga untuk mensukseskan pemberantasan Judi Online. Satgas akan melakukan tiga operasi dan penegakan hukum dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan. Setelah itu Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengerahkan Bapinsa serta Bapinkaptif Nas dalam mengawasi serta menilai kelaku di lapisan terbawah masyarakat. Dalam waktu dekat minggu ini termasuk minggu depan kita akan melaksanakan tiga operasi, tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah di blok. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up di mana di mini-mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi. Pemirsa PENKO PMK memastikan penerima bansos korban judio online adalah keluarga atau pihak yang dirugikan bukan pelaku judio online. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian material, finansial, dan psikososial. Ini artinya apa? Jadi sebetulnya korban itu real gitu. Dan bansos itu bukan berarti kemudian diberi sembako intinya. Karena skema bansos itu sebagian besar non-material kan. Untuk PKH saja juga lewat rekening, kemudian BPNT juga lewat rekening. Kemudian kalau di kemensos itu ada program pemberdayaan, PENA itu, Pejuang Ekonomi Nusantara yang dilakukan oleh Bumensos. Kemudian juga konsultasi psikologis, notifan-tifan terhabilitasi sosial kan banyak sekali. Dan setelah dia langsung, saya sudah tanya Bumensos, sudah ada sebetulnya. Tapi memang tidak spesifik karena di sana kan ada juga yang korban narkoba, korban kekerasan. Jadi memang belum ada penanganan spesifik. Tapi sudah ada memang mereka-mereka yang menjadi korban judi online ini. Tapi sekali lagi bukan penjudinya. Kalau penjudinya, kalau dia telah menimbulkan korban yang sangat besar, dia harus diindak secara hukum. Rosana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online, menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online, ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban perbuatan buruk judi online. Melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang dia dapatkan. Maka kendalanya itu, saya rasa kurang adil kalau misalnya penjudi online ini, dia mendapatkan juga baksos, bantuan sosial. Karena kan memang yang pertama, orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya, dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan, makanya dia melakukan judi online. Rasanya saya rasa cukup tidak sesuai. Yang sendiri yang dikerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat-masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan, atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya, kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada penjudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu, pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana, mana penjudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti, lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya, lebih baik dananya dipergunakan untuk itu, atau dananya dipergunakan untuk memberantas website-website judi onlinenya itu. Selanjutnya pemirsa PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktek perjudian tersebut. Meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ribuan, bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis oleh PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan, meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa foto 15 orang yang diduga anggota polisi berstatus DPO, viral di media sosial. Polrestabes Medan memastikan mereka telah dipecat sejak lama dan saat ini tidak berstatus sebagai polisi. Foto 14 pria mengenakan pakaian dinas Polri dan satu lain yang mengenakan kemeja putih adalah DPO karena meninggalkan dinas dari Kesatuan Polrestabes Medan. 15 orang ini sudah dipecat dari Polri dan tidak lagi menyandang status sebagai personil kepolisian. Mereka bahkan sudah dipecat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 karena tidak menjalankan tugas selama lebih dari 30 hari berturut-turut. Beberapa diantaranya terlibat dalam tindak pidana dan kemudian sudah dihukum penjara dan usai menjalani sidang pidana umum mereka langsung dipecat. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PT DH itu keluar. Jadi ada saya lihat contohnya ada di 2018 kemudian ada di 2020 apa namanya tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan kemudian dipecatnya ada yang di 2022-2023. Polda Sumatera Utara akan menindak tegas setiap personilnya yang melakukan pelanggaran termasuk melakukan pemecatan. Dari Medan Sumatera Utara, Amin Nur Said, High News melaporkan.